Perayawan Leol Ojulit 2. Titik Sariningsih menghentikan lompatannya, dan mengintip dari sela daun. Tampak dari tempatnya mengintip, seorang wanita setengah baya berdiri tegak pada tempat yang terbuka. Keadaan perempuan itu membuat titik Sariningsih bergidik. Wanita itu mengenakan pakaian yang lengkap seperti umumnya wanita, tetapi dari bahan yang serbaluri. Rambutnya yang masih hitam itu tidak disanggul, akan tetapi dibiarkan riap-riapan menutup punggungnya. Di sekitar perempuan itu berdiri, tampak belasan ekor ular. Besar dan kecil, yang warnanya aneka ragam. Di antara ular-ular yang mendesis-desis dan menjulurkan lidahnya itu, terdapat pula dua ekor ular kecil yang membelit-belit lengan dan leharnya. Jijik titik Sariningsih melihat sejumlah ular itu. Dandam diam bisa menduga pula, pantas sungai yang selalu mengalirkan airnya itu, terus beracun. Ternyata orang itu memelihara sejumlah ular berbisa. Yang membuat gadis ini heran, mengapa ada seorang wanita yang sanggup melakukan kekejaman terhadap banyak orang yang tak berdosa? Dan apasajakah maksud dan tujuan perempuan ini? Tetapi di samping itu semua, mengapa perempuan aneh ini menghadap ke arah lain? Sehingga dirinya melihat perempuan itu dari arah samping, dan tak dapat mengetahui jelas wajah perempuan ganas itu. Kalau demikian halnya, adakah orang lain yang sama tujuan dengan dirinya? Menduga demikian gadis ini segera mengamati ke arah perempuan itu memandang. Ahaha, ternyata dugaannya benar. Ada orang lain dari arah utara, yang bertujuan sama dengan dirinya. Dan ternyata pula orang itu menggunakan jalan seperti dirinya, lewat atas pohon. Dengan gerakan yang cukup ringan, orang itu sudah melayang turun dari dahan pohon. Ahaha, serunya dalam hati. Ternyata orang yang datang itu seperti dirinya, seorang perempuan pula. Perempuan itu tubuhnya ramping dan adat berisi. Menurut taksiran titik Sariningsih, berusia sekitar 25 tahun, bentuk tubuh perempuan itu menyedapkan dipandang mata. Lebih-lebih karena menggunakan pakaian yang ketat sehingga pakaian itu mencetak bentuk tubuh wanita itu yang terbayang nyata lekuk lengkungnya. Akan tetapi ketika titik Sariningsih memperhatikan wajahnya, hampir saja gadis remaja ini terpakik. Sebab pada wajah perempuan itu tampak bekas-bekas senjata tajam. Sehingga wajah yang sebenarnya cantik jelita itu, sekarang menjadi rusak dan cukup menyeramkan. Pada dahinya ada bekas luka yang lebar dan menyilang. Demikian pula pada pipi yang kuning dan halus itu, terdapat banyak bekas goresan senjata tajam. Melihat bekas-bekas luka pada wajah yang cantik itu, diam-diam titik Sariningsih bergidik. Siapakah yang sudah melakukan kekejaman demikian, sehingga merusak wajah yang cantik dan menarik itu? Titik Sariningsih menahan nafas, dan tetap di atas dahan pohon yang rindang itu sambil mengamati ke bawah penuh perhatian. Ia berjanji, apabila perempuan yang wajahnya rusak itu berhadapan dengan bahaya, ia akan berusaha menolongnya. Sebab ia menduga, kalau perempuan ini datang pula kemari dan memusuhi perempuan riap-riapan itu, jelas bahwa perempuan ini pun dari golongan baik. Begitu melayang turun dari dahan, lalu berdiri tegak tidak jauh dari tempat perempuan aneh itu berdiri, perempuan yang wajahnya rusak ini terkekeh nyaring, disusul kata-katanya yang mengejek, Hei 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 hei, tidak pernah aku sangka, bahwa engkau lah orangnya yang melakukan peracunan pada sungai itu. Sebagai hasil perbuatanmu yang terkutuk, tidak terhitung jumlahnya manusia maupun binatang yang tewas oleh air sungai yang beracun itu. Huh, Subinem, apasajakah maksudmu melakukan semua itu agak kaget titik sarining sih mendengar ucapan perempuan yang rusak wajahnya itu ternyata perempuan itu telah mengenal orang aneh ini, yang bernama Subinem. Akan tetapi karena dirinya belum mengenal dua orang perempuan itu maka ia hanya terbatas kepada rasa heran saja. Hei 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 hei, perempuan aneh itu meringkik-ringkik seperti kuda binal. Bagus sekali engkau berani datang kemari tanpa ku cari. Huhuh, hari ini engkau akan mampus dalam tanganku, dan terbayar lunas semua hutangmu kepada ku aha, sombongnya. Ejek perempuan yang rusak wajahnya itu, sangkamu dengan mengandalkan segala macam racunmu engkau dapat menang melawan aku? Hmm, aku salindri. Tentang pengetahuan racun, kiranya takkan kalah dengan engkau titik sarining sih agak kaget, mendengar itu. Kalau demikian halnya, dua orang perempuan ini setali tiga uang. Sama-sama ahli racun, dan tentu bukan orang baik-baik, diam-diam titik sarining sih waspada. Ia makin berhati-hati, sebab apabila sembrono, dirinya malah bisa dikeroyok oleh dua orang perempuan itu. Benarkah dugaan titik sarining sih ini? Tentu saja tidak benar. Bagi para pembaca yang sudah pernah membaca karya widi-widayat yang berjudul Jaka Peklek, diteruskan ratuhan dan sari dan disambung kisah si pedang buntung, tentu saja sudah mengenai dua orang perempuan yang bernama Subinem dan salindri ini. Akan tetapi yang belum pernah membaca, tentu saja belum kenal. Untuk itu, serba sedikit perlu dikenal sejarah hidup dua orang perempuan ini. Wanita aneh yang rambutnya Ria Priapan ini, namanya Subinem. Dia seorang murid wanita perguruan Tuban, sebagai murid langsung anjani. Dia murid angkatan tua maka dia merupakan Mbakiyu Perguruan Rara Inten dan Mbakiyu Perguruan Ketua Perguruan Tuban yang sekarang. Sejak dahulu, Subinem bercita-cita untuk dapat menduduki jabatan sebagai ketua perguruan Tuban. Untuk itu ia tidak segan-segan melakukan fitnah kepada murid yang dicalonkan sebagai ketua perguruan Tuban. Seperti diketahui, bahwa sebelum anjani meninggal dunia, calon pengganti ketua adalah Hendang Bratajaya. Akan tetapi Hendang Bratajaya ini harus menemui ajalnya secara mengenaskan oleh tangan anjani sendiri. Pembunuhan ini terjadi, bukan lain oleh lidah beracun Subinem yang wajahnya jelek ini. Setelah Hendang Bratajaya mati, ia mengharap agar pilihan gurunya jatuh kepada dirinya. Namun ternyata harapannya meleset lagi. Karena anjani mencalonkan murid termuda yang bernama Rara Inten. Usaha untuk menyingkirkan Rara Inten gagal, dan membuat dirinya dipecat sebagai murid Tuban. Secara tak sengaja, mendekati penyerbuan Mataram ke Tuban, oleh bantuan Ratuan Dansari, Subinem berhasil menduduki jabatan ketua perguruan Tuban secara paksa. Namun ternyata, kedudukan itu tidak lama dapat dipertahankan. Sebab kemudian datanglah ke rumah perguruan Tuban itu, Rara Inten, Salindri dan beberapa tokoh sakti yang lain. Subinem terusir dari rumah perguruan Tuban. Kemudian ia bersembunyi dan bertempat tinggal di tempat ini. Oleh kemasgulan hatinya yang merasa hidup tidak beruntung, kemudian dia tekun mempelajari masalah racun, dan menundukan binatang ular. Oleh ketekunannya, berhasillah ia mencapai cita-cita itu. Akan tetapi amat sayang sekali, setelah dirinya pandai mengenai racun dan dapat menundukan ular-ular berbisa, timbulah maksudnya untuk mencelakakan banyak orang. Maka matu air sungai yang dekat dengan tempat tinggalnya disebari racun jahat. Hal ini dilakukan, guna memuaskan hati yang selalu merasa menderita. Ada pun Salindri termasuk pula seorang perempuan yang pandai tentang racun. Dia adalah anak Indrajit dan cucu Dewa Serani, merupakan dua orang tokoh sakti Gagak Kerimang. Sejak masih gadis kecil, Salindri selalu bermain-main dengan racun. Malah dia meyakinkan ilmu yang aneh, bernama tuding iblis. Kera melatih diri ilmu ini, ia meracuni tubuhnya sendiri dengan racun laba-laba. Seluruh tubuhnya penuh racun, maka wajah yang semula cantik itu, menjadi jelek bukan main. Sebab wajah yang ayu itu menjadi bengkak penuh racun jahat. Akan tetapi agaknya Tuhan menakdirkan Salindri gagal dengan keyakinannya tentang ilmu tuding iblis. Ia terpaksa melarikan diri dari rumah ayahnya karena diancam akan dibunuh oleh ayahnya sendiri. Mengapa ayahnya sampai hati akan membunuh anaknya sendiri? Karena Salindri telah lancang berani membunuh ibu tirinya, ialah istri muda Indirajit yang amat dicintai. Dalam pengembaraannya kemudian, Salindri menjadi murid nenek keratih. Lalu bertemu dengan Jaka Pekik, Pangeran Pekik. Pada suatu ketika, Salindri berada dalam sebuah perahu, bersama Jaka Pekik, Ratuan Damsari, Rara Inten dan Kerti Windu, ayah angkat Jaka Pekik. Akan tetapi dalam perjalanan bersama ini, Salindri menderita sakit berat oleh pukulan gurunya sendiri nenek keratih. Dalam usahanya untuk menolong Salindri ini, Jaka Pekik mengajak singgah di Pulau Bawaan. Tetapi celakanya, di tempat ini Rara Inten berbuat curang. Rara Inten mengusir Ratuan Damsari dengan paksa. Hingga untuk waktu lama, Ratuan Damsari dituduh sebagai pencuri pedang pusaka Jati Sari dan Jati Ngarang. Padahal sesungguhnya yang melakukan pencurian ini Rara Inten. Malah di samping mencuri pedang pusaka, mengusir Ratuan Damsari, Rara Inten pun tidak segan-segan melakukan kekejaman kepada Salindri, yang ketika itu menderita sakit berat. Wajah Salindri dirusak sedemikian rupa, sehingga sekarang gadis cantik iu wajahnya rusak dan menyeramkan. Sekalipun begitu, tanda-tanda kecantikannya masih membekas di balik cacat wajahnya. Begitulah secara singkat sejarah hidup Subinem dan Salindri. Sekarang, dua orang ini berhadapan sebagai musuh. Tentu saja Subinem amat benci kepada Salindri. Sebab Salindri salah seorang yang menyebabkan dirinya terusir dari perguruan Tuban. Sebaliknya Salindri benci kepada Subinem, karena dianggap selama hidup selalu membuat dunia ini tidak tenteram. Orang macam ini, menurut pendapat Salindri, harus lenyap dari bumi. Memang ada pula sebabnya Salindri tiba di tempat ini, tiada bedanya dengan kehadiran titik Sari Ningsih. Pada suatu hari, ketika ia sedang lewat di tepi kali yang beracun itu, ia kaget melihat seseorang menggeletak mati di tepi sungai. Dari tanda-tanda pada tubuhnya, Salindri tahu akibat keracunan. Belum juga Salindri beringsut dari tempatnya, tampak seekor burung perkutut hingga pada batu di tepi kali, dan minum air kali. Akan tetapi tiba-tiba burung perkutut itu kelabakan, lalu mati pula dengan seluruh tubuhnya berubah biru. Salindri mengerutkan alisnya, lalu mengambil air sungai itu, menggunakan daun. Hanya menggunakan alat penciumannya, Salindri cepat menjadi tahu bahwa sungai itu airnya beracun. Semula ia heran, apakah sebabnya air sungai itu beracun. Namun kemudian ia menduga, tentu di hulu terdapat orang yang sengaja meracuni air kali yang dibutuhkan orang banyak itu. Dan secara kebetulan, kehadiran titik Sari Ningsih, kalah dahulu dengan Salindri. Maka perhatian Subinem tertuju kepada Salindri. Subinem teriak Salindri nyaring dengan sepasang metu yang mendulik, sehingga wajah yang penuh bekas luka itu menjadi makin menyeramkan lagi. Mengapa engkau tidak menjadi baik, tetapi malah semakin salah jalan? Engkau telah memperoleh pengampunan atas dosa-dosamu yang berhianat terhadap perguruan Tuban. Maksudnya tak lain, agar engkau menggunakan kepandayanmu guna kepentingan masyarakat. Namun ternyata apa yang engkau lakukan sekarang ini, malah lebih menyeleweng lagi. Engkau telah berbuat ganas dan kejam terhadap ribuan orang yang tak berdosa. Apa saja kah maksudmu meracuni sumber sungai yang dibutuhkan banyak orang ini hiyah-hiyah, hai hai Hik Subinem yang wajahnya jelek itu ketawa terkekeh nyaring, lagaknya amat merendahkan Salindri tentang segala langkah dan tingkah lakuku ini, siapa yang dapat melarang? Hei hei hei, tentang segala macam manusia yang mampus oleh perbuatanku ini, apa perdulimu? Aku memang ingin membunuh semua manusia yang hidup di dunia ini dengan racun. Aku bukan Subinem lagi. Subinem sudah mati bersama jatuhnya dari kedudukannya sebagai ketua perguruan Tuban, oleh tipu muslihat iblis pekik dan wan dan sari. Yang ada sekarang aku adalah dewi racun tutup mulutmu yang busuk bentak Salindri nyaring sekali, pertanda amat marah. Jangan semelarangan engkau menyebut ratuhan dan sari dan pangeran pekik. Engkau sendirilah sesungguhnya manusia busuk dan jahat sejahat-jahatnya. Engkau bertanya siapa yang bisa melarang tingkah lakumu. Dengar yang jelas. Akulah yang akan melenyapkan engkau dari muka bumi ini uahahahaha, hiyah-hiyah-hiyah. Mari kita lihat, apakah kesombonganmu ini benar-benar terbukti? Pendeknya orang yang berani lancang masuk ke wilayahku ini, takkan dapat keluar lagi dalam keadaan masih bernyawa. Semua manusia yang lancang masuk kemari, harus menjadi mangsa burun pemakan bangkai dan mangsa ular-ular peryaraanku ini. Agak kaget titik sari ningsih mendengar ancaman subinem, yang telah mengganti nama dengan dewi racun itu. Sungguh ngeri kalau benar terjadi, mayat seseorang diberikan sebagai mangsa ular-ular yang tampak ganas dan berbisa itu. Manusia seperti subinem ini, apabila diberi hidup lebih lama lagi, akan selalu menimbulkan bahaya bagi manusia lain di dunia ini. Akan tetapi diam-diam titik sari ningsih mengeluh sendiri. Ia akan selalu ingat akan larangan Ki Ageng Purwoto Sidik melakukan pembunuhan dengan macam alasan apapun juga. Apabila dirinya sebagai seorang murid yang patuh dan taat kepada gurunya, takkan mungkin dapat melanggar guru itu. Lalu apa yang harus dilakukan terhadap manusia iblis seperti subinem ini? Sementara itu salindri mendelik. Kemudian katanya lagi, masih bernada sabar, Hai, subinem titik apakah engkau memang telah jauh tersesat dan tak dapat diperbaiki lagi? Jika begitu, hem, jangan salahkan aku, jika aku terpaksa harus membunuhmu. Hayo, bersiaplah engkau untuk mampus. Baru saja selesai ucapannya, dari tangan salindri telah menyambar beberapa sinar putih berkeredep. Itulah pisau-pisau kecil sebagai senjata jarak jauh, yang dilepaskan oleh tangan gadis itu. Sebagai seorang murid dan malah merupakan murid tunggal dari nenek ratih yang sakti mandraguna. Salindri termasuk sebagai seorang yang ahli melempar senjata pisau kecil itu. Sekali bergerak tujuh batang pisau kecil telah menyambar dasyat ke arah subinem. Terang-terang tering-tering kering tau-tau di tangan subinem telah terpegang sebatang pedang, dan berhasil menangkis semua pisau terbang yang menyerang ke arah dirinya. Sebagai seorang murid perguruan tuban dari angkatan tua tentu saja ketinggian ilmu subinem tak bisa diremahkan. Lebih-lebih perguruan tuban terkenal sebagai perguruan yang ilmu pedangnya terkenal hebat. Maka tidak mengherankan gerak tangan subinem sedemikian cepat. Entah bagaimana caranya bergerak mencabut pedang, yang diteruskan menghalau pisau-pisau kecil yang disambitkan oleh Salindri. Yang jelas, semua pisau terbang itu telah tertangkis dan runtuh di tanah. Dengan hasilnya itu subinem ketawa mengejek, Hiya hiya hiya, hai hai hik, pisau terbangmu itu hanya bisa dipergunakan menakuti anak kecil, namun, sekalipun tampaknya dengan mudah subinem meruntuhkan semua pisau terbang itu, perempuan yang berjuluk Dewi Racun ini kaget. Sambaran pisau terbang itu justru cepat luar biasa, dan semua mengarah ke bagian tubuh yang berbahaya. Hanya dengan pengerahan kepandayan saja, subinem dapat menyelamatkan diri menangkis runtuh senjata rahasia tersebut. Inipun subinem masih kaget setengah mati. Sebab walaupun ia dapat menangkis runtuh, namun lengannya terasa tergetar hebat sekali dan telapak tangannya terasa panas. Ini membuktikan bahwa tenaga sambitan Salindri hebat sekali. Salindri menjadi kaget ketika sambaran tujuh batang pisaunya dapat ditangkis oleh subinem dan runtuh ke atas tanah. Ia masih ingat bahwa nenek keratih dahulu sebagai seorang ahli pelempar senjata rahasia. Dan setiap lemparannya tak pernah bisa dihindari orang. Mengapa sekarang lemparannya dapat ditangkis oleh subinem? Apakah yang terjadi? Apakah memang dirinya kurang pandai, ataukah subinem terlalu sakti? Akan tetapi Salindri tidak mempunyai kesempatan berpikir lebih panjang. Sebab subinem dengan senjata pedang di tangan kanan, dan seekor ular sebesar ibu jari kaki pada tangan kiri sudah menerjang maju membalas serangannya. Dalam pada itu subinem pun telah bercuit-cuit aneh memberi aba-aba pada belasan ekor ular piaraannya. Atas aba-aba dari subinem ini, ular-ular itu pun sudah bergerak, ikut membantu dengan mengurung ruang gerak Salindri. Seperti diketahui, bahwa di samping Salindri seorang gadis, gadis tua, karena usianya lebih tua dibanding dengan pangeran Hokik, yang sakti Mandraguna, ia pun merupakan seorang perempuan yang sudah terganggu jiwanya. Seorang perempuan yang tidak waras lagi, atau setengah gila. Di saat kesadarannya datang, ia merupakan seorang waras yang dapat berpikir dan bertindak seperti orang waras. Akan tetapi di saat jiwanya kembali terganggu, ia akan menjadi seorang gila. Dan apabila gilanya datang, maka wataknya kumat kembali. Ia akan sanggup melakukan kekejaman, karena ia kehilangan kesadarannya. Seperti pernah diceritakan dalam Jaka Pekik, sebabnya Salindri menjadi terganggu jiwanya, adalah akibat kekejaman yang dilakukan oleh Rara Inten di Pulau Bawaan. Dalam usahanya menutupi perbuatannya mencuri pedang pusaka jati sari dan jati ngarang, Rara Inten memfitnah ratuan dan sari, yang dituduh mencuri pedang pusaka itu disamping menyiksa Salindri. Sebagai seorang perempuan, tentu saja seperti perempuan yang lain, Salindri akan selalu sayang kepada wajahnya yang cantik. Maka dengan rusaknya wajah dan malah kehilangan sehelai daun telinganya pula, jiwa Salindri menjadi terganggu. Gangguan pada jiwanya ini kemudian ditambah lagi, oleh kenangannya kepada seorang bocah yang amat dicintainya, yang disebut dengan nama Pekik Kecil. Karena sudah menjadi seorang yang setengah gila ini, maka Sai Indri tidak mengenal lagi akan takut. Ia malah menjadi penasaran sekali, melihat Subine menyerang dengan pedang pada tangan kanan, dan ular hidup pada tangan kiri. Ajaknya, hai hai hik, bagus. Engkau bisa menakuti orang dengan ular itu. Akan tetapi terhadap aku, semua ularmu ini tiada gunanya. Tentu saja Salindri tidak menjadi takut kepada semua ular itu, sekalipun berbisa. Sebagai seorang ahli racun pula, ia sudah kebal akan segala macam racun. Maka gadis ini tidak begitu memperdulikan serbuan ular tersebut, karena sekalipun menggigit, tubuhnya sudah kebal. Maka yang diperhatikan oleh Salindri, hanyalah sambaran pedang itu, karena pedang itu bagaimanapun berbahaya sekali. Terang-terang terjadi benturan dua batang pedang yang nyaring. Benturan itu membuat Subinem terhuyung mundur tiga langkah ke belakang dengan mulut menyeringai menahan rasa pedih pada telapak tangannya yang seperti dibakar, di samping pula lengannya tergetar hebat. Adapun Salindri hanya terhuyung dua langkah ke belakang. Gadis ini pun merasakan telapak tangannya panas dan lengannya tergetar. Jelas bahwa dalam hal tenaga sakti Salindri lebih menang sedikit. Akan tetapi di saat ia terhuyung mundur ini, beberapa ekor ular sudah menghadangnya. Dua ekor ular sebesar lengan manusia dan panjang tubuhnya itu, hampir berbareng menyambar. Seekor menggigit kaki kiri, dan seekor menggigit kaki kanan. Gigitan ular itu sekalipun tidak menimbulkan akibat apa-apa, namun Salindri menjadi marah, lebih lagi Subinem menggunakan kesempatan untuk kembali menerjang maju dan menyerang secara ganas. Terang pelak, Cap-Cap Salindri terpaksa mengerahkan tenaga untuk menangkis sambaran pedang Subinem yang ganas itu, karena dua kakinya terasa berat digigit oleh dua ekor ular yang besar itu. Akan tetapi walaupun gadis ini dikeroyok oleh beberapa ekor ular, ia tidak begitu merasa repot. Setelah berhasil mementahkan pedang Subinem, ia meneruskan gerakan pedangnya itu untuk menebas dua ekor ular yang menggigit kakinya. Tubuh ular itu putus sebatas leher. Akan tetapi kepala ular tersebut masih menggantung pada kaki, karena mengatupkan mulutnya. Di saat itu, ular di tangan kiri Subinem menyambar ke arah dadanya. Namun ia tidak gentar, menggunakan tangan kirinya memukul sehingga kepala ular itu pecah. Hiyeh hiyeh hiyeh, engkau akan segera mampus oleh racun ular itu ejek Subinem sambil terkekeh. Namun Salindri tidak peduli. Ia sekarang membalas dengan serangan pedangnya cepat sekali, tanpa memperdulikan kakinya yang masih digantungi kepala ular. Sekarang Salindri marah dan penasaran sekali. Maka sambil mengelebatkan pedangnya secepat tatik itu, ia pun mempersiapkan beberapa batang pisau untuk menyerang. Begitu ular yang dipergunakan sebagai senjata di tangan kiri telah mati oleh pukulan Salindri, perempuan jelek wajahnya ini sudah mengganti dengan ular lain. Mereka segera terlibat dalam pertempuran yang seru sekali. Ada pun ular-ular yang semula mengeroyok Salindri, sekarang seperti tidak peduli lagi, menyerbu ke arah bangkai kawannya sendiri dan berpesta pora daging kawannya. Titik sarining sih yang bersembunyi di atas pohon merasa ngeri dan memejamkan matanya, melihat kaki Salindri digantungi oleh kepala ular, dan darah merah masih menetes-netes. Diam-diam gadis ini khawatir sekali kalau Salindri celaka oleh bisa ular itu. Sesungguhnya, kepala ular yang menggantung pada kakinya itu sedikit banyak mengganggu pula gerakannya. Akan tetapi Salindri tidak mempunyai kesempatan untuk melepaskan kepala ular itu dari kakinya. Sebab bukan saja Subinem menyerang secara ganas, sesungguhnya Salindri pun ingin lekas dapat mengakhiri hidup perempuan ini dalam waktu singkat. Dalam beberapa tahun terakhir ini, baik Salindri maupun Subinem memang memperoleh kemajuan dalam ilmunya. Karena masing-masing selalu tekun berlatih dan memperdalam ilmu yang dimiliki. Subinem di samping makin dapat menjiwai ilmu pedang perguruannya juga tenaga saktinya jauh maju. Akan tetapi sekalipun demikian, karena di samping kesibukannya melatih diri juga belajar soal-soal racun, maka tentu saja tidak sedikit waktu yang terbuang untuk itu. Sebab setiap ia memperhatikan soal racun, ia harus mengesampingkan latihannya tentang ilmu pedang. Berbeda dengan Salindri. Setelah ia menjadi seorang gadis yang setengah gila, ia tidak memikirkan segala macam soal lain. Tidak peduli akan segala, dan yang terpikir hanyalah memperkuat diri dengan menekuni ilmu pedang. Ajaran nenek ratih yang memang terkenal hebat itu, di samping mematangkan ilmu pedangnya, ia pun tekun sekali dalam melatih tenaga sakti. Hingga dalam waktu tidak lama, Salindri memperoleh kemajuan pesat sekali. Kalau dahulu tentang tingkat ilmu silap di bawah Subinem, sekarang keadaannya sudah berbalik. Dalam ilmu, ia sudah di atas tingkat Subinem. Akibatnya setelah puluhan jurus berlalu, keunggulan Salindri semakin tampak. Subinem mulai bermain mundur dan terdesak. Pedang Salindri berkelebat cepat sekali dan setiap sambaran pedangnya amat berbahaya. Subinem menjadi repot dalam usahanya mempertahankan diri dan membalas menyerang. Apa yang terjadi sekarang ini semuanya di luar kehendak Subinem. Perhitungannya meleset. Semula, setiap berhadapan dengan lawan yang berani mengganggu tempat tinggal ria ini, ular yang dipergunakan sebagai senjata maupun mengurung dan membantu dengan sambaran ekor dan gigitan ria, pengaruhnya amat besar sekali terhadap lawan. Karena sekalipun sakti lawan akan takut kepada bisa ular. Akan tetapi ternyata Salindri tidak takut kepada ular. Perempuan ini seorang yang kebal akan bisa maupun racun. Sehingga sekalipun telah mendapat gigitan dari dua ekor ular, perempuan ini tidak apa-apa. Ular yang dijadikan senjata pun, kurang berarti berhadapan dengan Salindri. Dan akibatnya dalam usahanya memela diri, ia terdesak mundur. Titik sarining sih yang menonton dari atas dahan, hatinya berdebar hebat. Namun ia juga menjadi kagum bahwa Salindri tidak menderita oleh akibat gigitan dua ekor ular berbisa itu. Yang menjadi pertanyaan dalam hati gadis ini, mengapa Salindri dapat melatih diri sehingga tubuhnya kebal akan racun dan bisa jahat. Ada pun tentang ilmu kepandayan Salindri dan kepandayanya memainkan pedang, bagi gadis ini tidak merupakan hal yang perlu dibuat kagum. Sebab sekalipun cepat gerakan Salindri dan sekalipun dalam ilmu pedang itu banyak pula tipu-tipu yang berbahaya namun bagi titik sarining sih masih lambat. Hingga kalau dirinya yang menghadapi, ia sudah bisa menduga lebih dahulu kemana gerakan pedang orang. Tentang ilmu pedang yang dipergunakan Subinem pun tampaknya cepat dan indah. Dari sambaran pedangnya titik sarining sih tahu bahwa ilmu pedang itu menggunakan tenaga lemas, tenaga yang sifatnya dingin, sesuai dengan keadaan wanita yang menggunakannya. Kalau dirinya yang harus menghadapi, tidaklah sulit untuk merobohkannya. Salindri sendiri makin lama menjadi semakin mantap gerakan pedangnya. Ia tidak mau memberi kesempatan kepada lawan untuk bernapas. Ia selalu mendesak, sehingga Subinem makin repot dalam usahanya melawan dan mempertahankan diri. Subinem terus bergerak mundur. Dan tampaknya, tidak lama lagi Subinem akan segera roboh di tangan gadis cantik yang wajahnya sudah menjadi rusak ini. Salindri pun menjadi gembira sekali, setelah berhasil mendesak lawan sedenaikian rupa. Ia pun merasa pasti pula, dalam waktu tak lama lagi, Subinem akan dapat ia robohkan. Ejeknya sambil terkekeh nyaring, hehehe, hari ini ajalmu tiba. Hai hai hik, sebelum engkau mampus oleh pedangku sebaiknya engkau mohon ampun dulu kepada guru dan orang tuamu, serta kepada para korban yang telah mampus oleh kecurangan muajah Subinem yang sudah jelek itu menjadi semakin tampak jelek, karena wajah itu merah padam saking penasaran. Tetapi sekalipun demikian manusia iblis ini masih berusaha menenangkan diri. Ia masih terus menggunakan pedang pada tangan kanan menghalau dan menangkis sambaran pedang lawan, sedang ular hidup pada tangan kiri terus menyambar-nyambar menyerang lawan. Terang-terang pelak dua kali terjadi benturan pedang, disusul oleh suara sesuatu benda yang pecah. Ternyata, di saat pedang mereka berbenturan, Salindri menggunakan tangan kiri memukul kepala ular yang menyambar ke arah mukanya. Hai hai hik, engkau menyerah atau tidak ejek, Salindri sambil terkekeh. Subinem tidak menyaut. Hanya pedangnya berusaha terus bertahan, dan setiap memperoleh kesempatan membalas menyerang. Makin dapat mendesak, rasa gembira dan kepastian dapat merobohkan lawan, memenuhi dada gadis ini. Padahal, berhadapan dengan lawan yang seimbang, rasa gembira itu bisa menyebabkan kurang pengamatan diri dan sembrono. Orang menjadi lupa, lawan dapat melakukan perbuatan curang dan penuh tipu. Demikian pula Salindri sekarang ini. Ia lupa bahwa berhadapan dengan seorang iblis. Seorang yang ganas dan tak segan-segan berbuat apapun guna memperoleh kemenangan. Mampuslah Salindri berteriak nyaring sambil mengunci Subinem, sehingga sulitlah Subinem menyelamatkan diri. Baru setelah dengan susah payah dan menggulingkan diri, perempuan jelek ini dapat menghindari sambaran pedang Salindri yang dasyat. Akan tetapi belum juga lenyap suara teriakan Salindri tadi, menyusul Salindri berteriak nyaring oleh rasa kaget. Aih, belum hehehe, hiah hiah hiah, kau sendiri yang mampus titik sarining sih yang menonton dari atas pohon, kaget sekali dan mendadak hatinya berdebar tegang. Namun demikian gadis remaja ini sudah melengking nyaring sambil meniup turun dari pohon. Leblis keparat, engkau manusia curang yang terkutuk gerakan titik sarining sih amat ringan sekali, bagai burung Garuda meniup turun dan marah. Belum juga kakinya menginjak bumi pedang pusaka si buntung telah menyambar dasyat. Hingga Subinem yang kaget sekali, terpaksa bergulingan menghindarkan diri sambil mencaci maki, bangsa tahina. Keparat busuk, jangan engkau bermain curang. Oleh caci maki Subinem itu, titik sarining sih terpaksa menghentikan serangannya yang dasyat dan sulit dihindari oleh Subinem. Sebab gadis ini menjadi malu kalau dirinya dituduh curang. Sambil berdiri ini. Titik sarining sih mengamati tempat di mana Salindri tadi berteriak, kemudian lenyap. Ternyata lubang jebakan rahasia yang telah membuat Salindri celaka itu, sekarang sudah mengangat tanpa penutup lagi. Ia sudah menggerakkan kakinya untuk mendekati lubang itu. Tetapi gerak kakinya segera ditahan ketika mendengar bisikan halus dalam telinganya, titik, jangan kau gegabah. Tempat itu penuh oleh jebakan-jebakan maut. Dan kalau engkau berani mendekati lubang itu, engkau akan terperosok ke dalam dan mampus. Sebab di sekitar lubang itu, tanahnya takkan kuat menahan berat tubuhmu. Perempuan yang sudah masuk dalam jebakan itu, tak mungkin tertolong lagi titik jiwanya sudah melayang, karena di samping lubang itu amat dalam, juga penuh senjata yang beracun. Dan sekarang, engkau pun harus berhati-hati hindarkan diri dari bagian yang tumbuh rumput. Sebab di bawah rumput itulah jebakan maut dibuat iblis itu. Guna mempersingkat waktu, gunakan lemu gelap ngampar. Ular-ular yang berbahaya dan perempuan iblis itu, takkan tahan terhadap bentakan-bentakanmu terharu dan amat berterima kasih sekali. Titik Saruingsih, atas bisikan gurunya lewat Aji Pamelteng itu. Entah bersembunyi de'el mana sindu. Namun jelas sekali bahwa sindu berada di sekitar tempat ini. Jelas, sekalipun gurunya itu tak mau bertemu muka dengan dirinya, namun kasih sayang sindu itu belum lenyap. Masih seperti dahulu sebelum berpisah. Petunjuk-petunjuk sindu itu amat berharga bagi dirinya sekarang, yang berhadapan dengan seorang iblis. Tanpa bantuan sindu, kiranya dirinya mengalami nasib seperti salindri. Terperosok masuk ke dalam lubang jebakan maut. Merasa dirinya diam-diam dilindungi oleh sindu ini, hatinya semakin menjadi mantap. Dirinya sekarang ini justru menunaikan tugas suci. Menunaikan tugas menyelamatkan ribuan nyawa manusia, oleh ancaman air sungai yang beracun itu. Apabila dirinya sekarang dapat mengalahkan wanita ini, air sungai itu akan kembali tak beracun seperti semula, dan mempunyai kegunaan bagi manusia sekitar sungai itu. Mendelik sepasang metesubinem saking marahnya. Peluh membasahi sekujur tubuh, dan napasnya kempas-kempis. Rambutnya yang riap-riapan menjadi semakin maut-maut dan kotor seperti pakaiannya. Sebab sambaran pedang titik sarining sih yang menyerang dirinya tadi benar-benar amat berbahaya. Kalau tadi serangan mendadak itu diteruskan, tentu nyawanya telah melayang. Entah oleh pedang gadis itu atau terperosok masuk ke dalam jebakan maut yang ia bikin sendiri. Sebab dalam usaha menyelamatkan diri, sulit untuk memilih tempat, mana ada jebakannya dan mana yang tidak. Tetapi di samping rasa marah memenuhi dada, subinem juga senang bahwa caci makinya menolong kesulitannya. Sebagai seorang yang cerdik dan licin, tahulah ia bahwa gadis muda yang dihadapi ini, merupakan seorang yang selalu bertahan dalam sifat kegagahan dan perwira. Maka untuk memperoleh kemenangan, ia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Hihihihihihih subinem meringkik seperti kuda liar. Sungguh menyenangkan sekali, hari ini muncul dua orang perempuan. Yang seorang tadi wajahnya rusak dan sekarang telah mampus. Sebaliknya, engkau, waduh, masih muda dan cantik. Keadaannya seperti bumi dengan langit. Ada hubungan apakah engkau dengan perempuan Sundal bernama Salindri tadi? Sari Ningsih mengamati subinem dengan pandang mata penuh kewaspadaan. Sahutnya dingin, hem, aku tidak mempunyai hubungan apapun dengan dia. Malah kenal pun aku belum. Akan tetapi huh, walaupun tidak saling kenal dan tidak mempunyai hubungan apa-apa antara dia dengan aku mempunyai satu tujuan. Engkau adalah manusia busuk sebusuk-busuknya di dunia ini. Engkau manusia kejam yang tidak kenal kemanusiaan lagi. Maka hari ini juga, aku harus melenyapkan engkau dari atas bumi. Uh ah 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 ah, hiya hiya hiya. Engkau kelewat sombong. Masih semuda ini engkau berani melawan aku? Jangan engkau mimpi bisa melawan Dewi Racun, anak muda. Oleh karena itu, aku nasihatkan padamu. Lebih baik engkau berbaik dan menyerah padaku, untuk aku angkat sebagai muridku. Sayang sekali, apabila engkau semuda ini harus mampus dalam tangan Dewi Racun, gila bentak titik sari ningsih. Siapakah yang sudi menjadi murid perempuan iblis macam kau ini? Manusia tak berjantung, dan tak segan-segan meracuni air sungai yang banyak dibutuhkan orang. Huh, mengapa engkau sampai hati berbuat sekejam itu hiya hiya hiya, engkau bertanya soal itu? Hmm, baiklah aku terangkan agar engkau tidak mati penasaran. Hai hai hik, tak lama lagi engkau akan segera mampus dan terkubur di tempat ini. Maka tak ada salahnya aku memberi keterangan. Hai anak muda, tahukah siapa aku ini tidak? Titik salining sih menggeleng karena memang tidak kenal kepada orang perempuan bernama Subinem itu. Hai hik hik, pantas engkau berani kurang ajar di depanku. Ternyata engkau belum kenal siapakah aku titik hem, dengar yang jelas, agar engkau tahu mengapa sebabnya aku meracuni air sungai yang bersumber di tempat ini. Julukanku adalah Dewi Ricuh. Dan sebelum aku menghuni di sini, aku adalah ketua perguruan Tuban, ayat anda seru. Seru titik salining sih tertahan, karena heran. Hai hai hik, mengapa engkau, anak muda? Engkau kaget dan takut setelah tahu bahwa aku bekas ketua perguruan Tuban yang namanya Amat Harum itu? E.J. Subinem yang menjadi gembira. Mengapa bekas ketua perguruan Tuban engkau menjadi begini? Dan apa sebabnya pula engkau meninggalkan perguruan Tuban sebagai seorang gadis yang merasa dilahirkan di Tuban? Tentu saja titik salining sih timbul rasa yang tidak kera, bahwa bekas ketua perguruan Tuban harus hidup di tempat terasing seperti ini, dan tentunya menderita pula. Seharusnya, sebagai bekas seorang pemimpin perguruan Tuban yang namanya Harum itu, harus memperoleh kedudukan layak. Melihat bahwa anak muda ini mulai tertarik akan ceritanya, Subinem amat gembira. Ia akan menggunakan kesempatan sebaik-baiknya, memerintahkan ular jahatnya untuk menyerang bocah ini, di saat tidak bersiaga. Dengan demikian, ia akan berhasil mempertahankan keangkeran tempat tinggalnya ini, dan kemudian akan membuat orang menjadi takut mengganggu ketenangannya. Hem, sebenarnya aku tak ingin mengungkap peristiwa yang sudah lama berlalu. Huh, kenangan yang membuat hati penasaran, tetapi hari ini agak berkurang juga rasa penasaran ini, dengan terbunuhnya mampus perempuan yang bernama Salindri tadi. Dia itulah salah seorang dari sejumlah orang yang melakukan pemberontakan dalam perguruan Tuban sebagai akibat keroyokan banyak orang berilmu tinggi membuat aku tak berdaya dan terpaksa meninggalkan Tuhan dengan hati penasaran. Sejak itulah aku hidup mengembara. Namun ternyata, hidupku sengsara dan terlunta-lunta. Aku menjadi benci. Benci kepada semua orang. Nah, itulah alasanku bertempat tinggal di tempat ini, kemudian meracuni air sungai. Semua ini sebagai pembalasanku kepada banyak manusia yang membuat aku menderita. Huh, biarlah mereka memetik hasil tanaman mereka sebagai seorang yang belum tahu siapa orang yang bernama Subinem dan menamakan diri sebagai Dewi Racun ini, tentu saja titik Sarining Sih mudah sekali terpengaruh. Gadis ini menjadi bimabang dan ragu. Kalau perempuan ini benar bekas ketua perguruan Tuban, dan sekarang hidupnya menderita tentu saja titik Sarining Sih merasa sayang. Dan kalau benar perempuan ini terusir dari perguruan Tuban oleh pengkhianatan, maka timbulah niatnya untuk membantu perempuan ini, agar kembali menjadi ketua perguruan Tuban. Akan tetapi sebelum titik Sarining Sih sempat membuka mulut, tiba-tiba terdengar suara ketawa terkekeh nyaring menusuk telinga. Lalu disusul oleh ucapan orang, dan terdengar amat jelas, hehehe. Subinem, engkau manusia yang tidak tahu malu, penipu, dan bermulut busuk, siapa yang bisa percaya manusia macam engkau dipilih orang sebagai ketua perguruan Tuban Telinga. Subinem terasa sakit seperti ditusuk-tusuk jarum. Insya Allah ya, bahwa orang yang mengucapkan kata-katanya tetapi tidak tampak ini, tentu orang sakti mandra guna. Tetapi tentu saja ia tidak mau turun harga dirinya. Kurang ajar. Siapakah engkau ini, berani membuka mulut tetapi bersembunyi seperti bekicot? Melihat sikapmu yang tak tahu malu ini, jelas bahwa engkau seorang pengecut busuk jahanam kau bentak titik sarining sih marah. Hai perempuan busuk, hati-hatilah engkau membuka mulut. Engkau berani memaki guruku kaget sekali Subinem mendengar bentakan gadis muda ini. Kalau ucapan bocah ini benar keadaannya sekarang benar-benar amat berbahaya. Tadi ia sudah merasakan sendiri, bahwa sambaran dan serangan pedang gadis ini amat berbahaya. Kalau di belakang gadis ini masih ada gurunya, berarti ia berhadapan dengan lawan amat berat. Sementara itu Sindu yang tidak menampakkan diri meneruskan kata-katanya, Hehehe, sejak dulu sampai sekarang sikap dan watakmu tidak berubah. Engkau manusia busuk yang paling busuk di dunia ini, dari murid pengkhianat perguruan Tuban. Engkau sendiri yang berhianat, dan oleh pengkhianatanmu engkau memperoleh kesempatan sebagai ketua perguruan Tuban. Maka jika engkau kemudian terusir dari rumah perguruan itu, adalah sudah seharusnya. Engkau memetik buah tanamanmu sendiri. Mengapa engkau harus menyesal dan menuduh orang lain memberontak? Huh, tidak tahu malu. Dosamu sudah bertumpuk, dan membunuh ribuan manusia tidak berdosa titik. Maka hari ini, engkau akan memperoleh hukuman setimpal dari muridku titik. Subinem membanting-bantingkan kakinya ke tanah saking penasaran. Wajahnya merubah lebih jelek lagi, dan sepasang matanya liar menatap titik sari ningsi. Bagus, hehehe. Aku ingin melihat apakah kamu guru dan murid, mempunyai harga melawan aku yang terkenal berjuluk Dewi Racun. Tiba-tiba terdengarlah suara Subinem yang mendesis-desis, mirip dengan desis ular. Mendengar suara itu, belasan ular yang tadi berdiam diri di sekitar Subinem, dan hanya kadang-kadang mengangkat kepala dan menjulurkan lidahnya, sudah bergerak dan mengurung titik sari ningsi. Agak jijik juga titik sari ningsi melihat ular-ular itu. Namun ia menekan perasaan, sebab ia merasa bahwa hari ini dirinya menunaikan tugas suci menolong nyawa ribuan manusia. Untung sekali bahwa sambil berlompatan di atas dahan pohon tadi, ia sempat memetik sejumlah buah gayam muda. Untuk menolong diri menghadapi binatang-binatang yang berbisa dan mencijikan ini, buah gayam yang muda itu bisa dipergunakan menolong diri. Ia membentak nyaring, dan tiba-tiba buah gayam muda pada tangan kiri menyebar ketika lengan kiri itu bergerak. Tak-tak-tak sekali sambil tujuh buah gayam lepas dari tangan, dan mengenai sasarannya secara tepat sekali. Tujuh ekor ular yang baru bergerak itu, tiba-tiba berkelojotan karena kepalanya pecah. Peristiwa ini membuat Subinem kaget dan tambah marah. Perempuan ini membentak kepada ular-ular pelaraannya yang akan berebut bangkai kawannya sendiri sesudah itu kembali mulutnya mendesis lebih keras. Ternyata desis ini semacam perintah untuk menyerbu lawan. Sebab tiba-tiba sisa ular pelaraan itu mengalihkan sasaran, menyerbu ke arah titik sari ningsih. Hampir berbareng dengan bergeraknya binatang-binatang itu, Subinem pun sudah melesat maju, menyerang dengan pedangnya. Tak-tak-tak, kres. Ayah terdengar pekek Subinem yang nyaring saking kaget ketika tangan kanan terasa ringan. Ternyata pedangnya itu sekarang sudah patah tinggal separuh, begitu bertemu dengan pedang lawan. Kesempatan di saat Subinem kaget ini, titik sari ningsih menggerakkan tangan kiri menyambit setiap kepala ular. Sambitannya hebat sekali, dan setiap buah gayam itu lepas dari tangan, membuat kepala ular yang dijadikan sasaran pecah dan mati. Dalam waktu beberapa detik saja, belasan ekor ular yang galak dan berbisa itu sudah malang melintang dengan kepala pecah semua. Untuk beberapa saat Subinem berdiri bagai patung. Sungguh tidak pernah ia duga, pedangnya akan patah sekali terbentur. Jelas bahwa pedang lawan yang muda itu, sebangsa pedang pusaka yang tajam luar biasa. Mendadak pedang yang tinggal separuh itu ia sambitkan ke arah titik sari ningsih. Wut, tak kesambaran dari sambitan Subinem itu cukup cepat akan tetapi titik sari ningsih dapat bergerak lebih cepat lagi. Gadis ini hanya menggeser kaki dan miringkan tubuhnya. Dan potongan pedang itu menyambar lewat sisi tubuhnya, kemudian terus meluncur menghantam sebuah batu yang berada di belakang titik sari ningsih. Mulut titik sari ningsih yang sudah terbuka mau mengejek menjadi urung, malah gadis itu terbelalak kaget. Di saat titik sari ningsih terbelalak kaget memandang ke arah batu yang pecah oleh sambitan Subinem itu, maka Subinem tidak menyianyikan kesempatan sebaik ini. Ia menyambar dua ekor ular warna hijau dan hitam. Yang dua-duanya merupakan ular yang bisanya amat jahat sekali. Kemudian menyerang ke arah titik sari ningsih. Untung sekali bahwa seluruh bagian tubuh gadis ini sudah terlatih, sehingga setiap saat dalam keadaan siap menghadapi bahaya. Mendengar sambaran angin serangan, gadis ini sudah melenting tinggi di udara. Kemudian menggunakan tangan kiri yang siap dengan buah gayam itu membalas dengan sambitan. Tiga buah gayam menyambar ke bawah dengan kecepatan luar biasa. Subinem kaget dan berusaha menyelamatkan diri dan dua ekor ularnya, sambil melompat ke samping. Namun sungguh sayang sekali, bahwa sambaran buah gayam itu di samping cepat seperti tatit, juga sulit diduga arah sasarannya. Tak tak tak. Aduh tiga buah gayam itu ternyata masih dapat mengenakan tubuh dua ekor ular yang dipergunakan sebagai senjata, dan yang sebuah lagi malah mengenakan pahanya. Sesudah mengaduh nyaring, perempuan ini mendeprok tak dapat bangkit lagi. Ternyata walaupun hanya buah gayam, akibatnya amat hebat sekali. Buah gayam yang mengenakan paha itu membuat tulang paha Subinem remuk dan sakitnya bukan main. Membuat Subinem tidak kuasa bangkit berdiri lagi, karena tak kuasa menahan sakit. Perempuan iblis ini mengamati ke arah batu yang tadi tersambit dengan wajah penuh harapan. Sebab begitu batu pecah, di bawah bekas batu tersebut, segera terbuka lubang yang menganga. Dari dalam lubang itu, sudah terdengar suara mendesis yang cukup keras, dan suara itulah yang tadi membuat titik sarining sih kaget lalu diserang oleh Subinem. Sambitan dengan pedang yang telah patah tadi memang ada maksud terangkap. Syukur sekali kalau sambitannya dapat membuat lawan itu roboh. Akan tetapi kalau lawan dapat menghindari, pedang yang tinggal separuh itu akan meluncur terus dan menghantam batu yang berada di belakang titik sarining sih. Batu sebesar anak kerbau itu, bukanlah batu gunung biasa. Akan tetapi merupakan batu yang mengandung rahasia. Sebab begitu batu itu pecah oleh sambitannya, di bawah batu itu segera terdapat lubang yang terbuka. Dan di dalam lubang di bawah batu ini, tersimpan belasan ekor ular yang amat berbahaya. Suara yang mendesis keras itu, adalah desis dari belasan ekor ular yang mendesis bersama-sama, sebagai pernyataan gembira dari semua ular yang tersimpan di lubang itu. Cukup lama belasan ekor ular itu terkurung di dalam lubang di bawah batu. Semacam tawanan yang celaka, karena tidak bebas bergerak dan menderita kelaparan. Belasan ekor ular yang kelaparan ini tentu saja menjadi buas dan berbahaya, lebih-lebih ular ular itu adalah ular yang amat berbisa dan jahat sekali. Iyalah sejenis ular bandotan. Tubuhnya hanya pendek saja, yang tua dan terpanjang hanya setengah meter dan paling besar hanya sebesar ibu jari kaki. Tubuhnya yang pendek membuat ular itu lebih suka melenting seperti terbang. Cepat sekali dan setiap kali dapat menggigit manusia atau binatang, yang tergigit dalam waktu singkat akan tewas. Lebih-lebih kalau ular ini dalam jumlah banyak dan kelaparan, akan menjadi lawan yang sangat berbahaya. Titik sarining sih merasa ngeri melihat munculnya ular-ular yang warnanya hitam dari dalam lubang, dan tidak merayap seperti ular yang lain. Sedang subia em yang tak bisa berdiri karena pahanya remuk, duduk dilindungi oleh beberapa ekor ular besar, dan dari mulutnya terdengar suara mendesis-desis nyaring. Di saat titik sarining sih diliputi rasa ngeri ini, terdengar bisikan dalam telinganya, titik, apakah engkau ingin mampus berdiri seperti itu? Sambaran ular bandotan itu tak terduga-duga dan setiap menggigit, yang digigit akan mati. Cepat gunakan ilmu tangan kosong keleset tahun. Bergeraklah seperti gasing. Cepat bisikan itu menyadarkan titik sarining sih. Secepatnya ia menyarungkan kembali pedang pusakanya, lalu menggunakan ilmu tangan kosong keleret tahun. Ia berdiri di atas sebelah kaki, kemudian tubuhnya berputar bagai gasing. Sedang dua belah tangannya bergerak-gerak cepat menampar dan mendorong, sehingga muncullah angin pukulan yang sangat dasyat. Hampir berbareng dengan bergeraknya tubuh titik sarining sih itu, beberapa sinar hitam melesat ke arah titik sarining sih. Itulah lentingan dan loncatan ular bandotan tersebut, yang tanpa takut menyerang lawan, memenuhi perintah subinem. Kalau saja titik sirining sih seorang diri datang di tempat ini, walaupun tingkatnya jauh lebih tinggi dibanding subinem sulit keluar dari tempat ini masih bernyawa. Hal itu bukan lain karena subinem mempunyai pembantu-pembantu berbahaya. Walaupun tampaknya ia hanya seorang saja, namun barisan ularnya sangat berbahaya bagi lawan yang berani mengganggu. Dalam saat itu kalau gadis ini tidak memperoleh bisikan sindu lewat aji pameling, dirinya akan terlambat bergerak, sebab gadis ini tentu akan membela diri dengan pedangnya. Walaupun dengan pedang itu titik sarining sih akan bisa membendung serangan ular itu, dan tentu akan mati oleh pedangnya, namun akan bisa menimbulkan akibat yang tidak diharapkan. Kalau di antara darah itu ada yang memercik dan mengenai kulit tubuhnya, darah itu cukup berbahaya. Ular bandotan itu bisanya amat jahat dan darahnya pun berbisa sekali. Sekalipun hanya sepercik darah akan membuat orang keracunan juga. Berbeda dengan digunakannya ilmu tangan kosong. Keleret tahun ini titik angin yang kuat dari tamparan dan dorongannya akan membuat setiap ular yang berani menyerang, tentu terlempar dan mati. Dengan demikian takkan ada sepercik darah pun yang akan bisa mengenai tubuhnya. Subinem yang mendeprok di atas tanah itu, terbelalak kagum melihat gerakan si gadis yang cepat sekali seperti gasing. Walaupun dirinya sekarang ini sudah meningkat jauh ilmu kesaktiannya makin lama menjadi pening juga melihat gerakan yang amat cepat itu. Tubuh gadis itu lenyap, dan yang tampak hanyalah seperti benda yang berputar cepat sekali, dan dari benda itu menyambar angin pukulan yang hebat sekali. Tetapi di samping kagum perempuan ini menjadi amat marah. Dirinya akan terancam keselamatannya, kalau ular-ular yang menjadi prajuritnya itu semuanya mati. Maka perempuan ini menghentikan aba-abanya, tetapi telah terlambat. Semua ular bandotan yang disimpan dalam lubang itu sudah habis menyerang dan mati. Tiba-tiba Subinem mengambil dua buah benda dari dalam sakunya, yang langsung disambitkan ke arah titik sari ningsih. Benda itu tidak berhasil menyentuh tubuh titik sari ningsih, tertahan oleh hawa pukulan yang keluar dari tangan gadis itu. Akan tetapi benda itu jadinya meledak. Dar, dar benda yang meledak itu mengepulkan asap hitam yang cukup tebal. Disusul oleh suara ketawa Subinem yang terkekeh dan mengejek. Hahaha, mampuslah engkau sekarang begitu benda yang dilempar oleh Subinem meledak, titik sari ningsih kaget dan sudah berusaha untuk menahan nafas. Namun telah terlambat titik asap hitam itu justru mengandung racun yang amat jahat. Orang yang menghirup asap hitam itu akan segera pingsan dan keracunan. Maka begitu hidungnya kemasukan asap hitam. Titik sari ningsih merasakan kepalanya pening dan pandang matanya gelap. Ia terhuyung kemudian roboh tak sadarkan diri. Di saat titik sari ningsih roboh ini, beberapa ekor ular berbisa piaraan Subinem cepat menyerbu. Celaka. Tak urung dadis muda ini akan tewas secara mengenaskan sekali oleh gigitan-gigitan ular yang berbisa itu. Untung sekali bahwa di saat yang amat berbahaya, berkelebatlah bayangan sindu yang masih mengenakan kulit macan tutul. Dari mulut sindu terdengar lengkingan nyaring sekali, dan membuat ular-ular yang menyerbu itu terkejut dan berhenti. Subinem sendiri yang ketika itu mendeprok di atas tanah jantungnya serasa mau copot. Tubuhnya gemetar sehingga tak kuasa bergerak sedikitpun. Di saat Subinem dan binatang berbisa piaraannya itu tak dapat bergerak sesaat sindu sudah menyambar titik sari ningsih menggunakan tangan kiri, lalu dikempit di bawah ketiaknya. Kemudian seperti tatit menyambar, tahu-tahu Subinem telah dapat disambar tak berkutik. Dan sesaat kemudian tanpa berdaya sedikitpun, Subinem telah ditawan dan dibawa pergi oleh sindu. Setiba di suatu tanah lapang yang tidak begitu luas. Subinem dilemparkan ke tanah dan terbanting keras. Saking tak kuat menahan rasa sakit pada paha yang remuk tulangnya, Subinem menjerit keras sekali, dan berguling-guling seperti cacing kepanasan. Sindu tidak peduli. Ia meletakkan titik sari ningsih yang pingsan itu perlahan-lahan di atas rumput, yang terlindung oleh sebatang pohon kecil tetapi berdaun rindang. Begitu melihat wajah muridnya yang terkasih sudah mulai berubah agak menghitam, kakek sakti ini timbul rasa khawatirnya. Kalau tidak cepat tertolong, niscaya murid tunggalnya ini akan tewas oleh racun. Maka setelah berusaha mencegah menjalarnya pengaruh racun itu, dengan memasukkan sebutir obat kering ke dalam mulut titik sari ningsih kakek sindu membalikan tubuh dan menatap Subinem dengan tajam. Bentaknya menggeledek, lekas berikan obat pemunah racun itu akan tetapi Subinem tidak menyahut dan tidak lekas memberikan obat pemunah yang diminta itu, tetapi meneruskan sesambatnya melolong-lolong seperti anjing kena gebuk. Sindu tidak sabar lagi ia segera menangkap Subinem dan mengancam, lekas berikan obat pemunah racun itu. Jika tidak, engkau tentu ku bunuh di tengah kesakitan hebat ini, Subinem terkekeh dan mengejek, Hehehe, men bunuh lekas bunuh. Siapa takut pada ancamanu? Biarlah bocah liar itu menjadi temanku mati tanda tanya. Gelisah bukan main Sindu, mendengar jawaban Subinem yang membandel dan malah menantang ini. Untung sekali bahwa Sindu bukanlah seorang tolol. Dia bukanlah seorang kakek yang mudah digertak orang. Sedikit banyak ia sudah mengenal watak Subinem yang licik dan kejam. Berhadapan dengan perempuan semacam ini, tiada perlunya bersopan santun lagi. Maka dengan kecepatan luar biasa, Sindu telah menggeledah simpanan macam-macam racun dan obat pemunahnya. Kemudian ia mengancam dengan benda bundar yang bisa meledak, yang tadi dilemparkan kepada titik sari ningsih. Subinem Jika engkau membandel, huh, engkau harus mampus oleh racun jahatmu ini Subinem terbelalak dan bercat wajahnya oleh ancaman ini. Ia sadar, bahwa orang yang terkena oleh racun yang tersimpan dalam benda bundar ini akan mati mengenaskan. Sebab tubuhnya akan menjadi melepuh lebih dahulu sebelum maut merenggut, dan akan tersiksa setengah mati. Tentu saja ia tidak menghendaki dirinya sendiri menjadi korban dari racunnya sendiri yang jahat itu. Maka dengan gugup ia berkata, aduh, jangan. Bunuhlah aku, tetapi jangan kau gunakan itu lekas jawab, manakah obat pemunah pengaruh racun ini Hardik Sindu. Ambillah kantung yang warnanya hijau. Dengan obat bubuk pada kantung hijau itu, orang yang terkena racun akan tertolong. Hem, akan aku coba. Engkau akan aku racuni dengan benda ini, kemudian engkau akan aku sembuhkan dengan obat pemunah dalam kantung warna hijau. Nah, siaplah engkau, akan aku serang dengan racunmu sendiri. Oh, aduh, tunggu. Jangan tanda seru Sindu tersenyum. Ia memang sudah menduga bahwa Subinem tidak memberi keterangan sejujurnya. Oleh sebab itu ia tak segera mau percaya dan mengancam akan mencoba kebenaran keterangan Subinem itu. Mengapa jangan ejeknya? Ahaha, bukan kantung warna hijau. Ahaha, ternyata engkau cerdik dan tak dapat aku tipu. Kantung pemunah yang sesungguhnya, tersimpan dalam kantung sutra kuning, gembira Sindu mendengar itu. Ia sekarang percaya bahwa keterangan Subinem kali ini tidak menipu. Diambillah kemudian sebungkus kecil obat bubuk dari kantung warna kuning itu. Kemudian dia diseduh dengan air, lalu diminumkan kepada titik sari ningsih. Ternyata obat pemunah racun itu mustajab sekali. Dalam waktu tidak lama, wajah titik sari ningsih yang semula agak hitam itu, berangsur kembali kepada keadaannya yang semula. Sekalipun demikian, titik sari ningsih belum sadar dari pingsannya. Sindu menghela nafas lega ia menatap kepada Subinem, kemudian katanya, Hai Subinem. Aku tak tahu berapa ribu orang yang telah melayang jiwanya oleh perbuatanmu yang terkutuk. Seharusnya, tidak terlalu mahal apabila hari ini aku membunuhmu. Akan tetapi, hem, engka sudah menunjukkan sedikit kebaikanmu, sehingga bocah yang keracunan ini selamat. Maka tak tega aku harus mengakhiri hidupmu dengan pembunuhan, sindu berhenti sesaat. Lalu meneruskan, namun, hem, akan amat berbahayalah engkau ini apabila aku biarkan berbuat sesuka hatimu dengan racun-racun yang amat jahat itu. Demi keselamatan banyak manusia, dan demi kesejahteraan manusia di dunia ini, engkau harus memperoleh hukuman yang setimpal. Sekarang, engkau harus hidup sebagai manusia cacat tanpa guna lagi, aduh, ampun, jangan ratap Subinem yang ketakutan sambil berusaha untuk menghindar. Akan tetapi manakah mungkin Subinem dapat menghindarkan diri? Dalam keadaan sehat pun Subinem bukan lawan sindu. Apapula sekarang tulang kaki perempuan ini remuk? Maka yang terdengar kemudian hanya suara, krek, aduh. Krek, aduh tanda seru dua kali tangan sindu bergerak mematahkan tulang pundak Subinem, dua kali pula teriakan kesakitan keluar dari mulut Subinem, mirip dengan lolongan hantu. Akibatnya adalah menyedihkan. Walaupun masih hidup, namun sekarang Subinem merupakan seorang cacat yang tidak berguna lagi, dan semua ilmu kesaktiannya musnah. Wajah perempuan itu pucat bagai kertas. Dua lengannya terjulur ke bawah tak dapat digerakkan lagi. Tulang pundaknya telah remuk, dan tak mungkin bisa dipulihkan lagi. Subinem sekarang bukan saja dua lengannya tidak dapat digerakkan, namun sebelah kakinya yang sudah remuk tulang pahanya, juga tidak dapat berfungsi sebagaimana biasanya. Jelasnya, sekalipun masih hidup, Subinem sekarang takkan dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Sesungguhnya sindu merasa tak tega juga harus berbuat seperti itu kepada Subinem. Akan tetapi kalau manusia iblis macam ini dibiarkan hidup tidak cacat, tentu akan menimbulkan bahaya terhadap manusia. Oleh karena itu, tanpa bicara lagi sindu segera menyambar titik sarining sih yang masih pingsan, dibawa pergi. Subinem tak dapat berbuat apa-apa. Namun kalau di depan sindu tadi perempuan ini kuasa menahan sakit dan rasa penasarannya, sekarang perempuan ini menangis dan mencaci maki kalang kabut. Ia sadar bahwa sekalipun dirinya sekarang masih hidup, namun sudah merupakan manusia cacat yang tak berguna. Hidup sebagai manusia cacat, tidak urung dirinya bakal dihina oleh setiap orang. Ingat akan masa depannya yang gelap ini, tiba-tiba saja timbulah keputusasaannya. Daripada hidup tak berguna dan dihina orang, lebih baik sekarang saja mati. Maka dengan mengeraskan hati dan menekan perasaannya, perempuan ini segera menggigit lidahnya sendiri. Begitu lidah tergigit putus, perempuan ini segera roboh dan darah merah keluar dari mulutnya. Subinem menggeletak tak bernyawa di atas tanah, di tengah hutan pada perbukitan kendeng. Tidak ada seorangpun yang datang dan meratapi. Tidak ada seorangpun yang datang untuk merawat jenazahnya. Mayatnya terkapar di tengah hutan, tiada bedanya bangkai seekor binatang. Hukuman Tuhan telah berlaku kepada salah seorang manusia yang melupakan Tuhannya. Subinem harus memetik buah tanamannya sendiri. Harus mati tanpa ada seorangpun datang dan mengurus jenazahnya. Semua manusia yang hidup di dunia ini akan mati. Adakah manusia yang ingin, kelak kemudian hari, di saat nyawa meninggalkan raganya mengalami nasib seperti Subinem ini? Tidak seorangpun yang mau datang merawat jenazahnya? Manusia yang tidak ingin mati semacam Subinem ini, jauh sebelumnya harus sudah mengumpulkan bekal. Semasa masih hidup, tidak hanya mengumbar nafsu dalam segala bentuk. Baik nafsu mengumpulkan kekayaan dengan jalan tak wajar, melakukan kesewenangan dan yang lain. Sebab manusia yang menanam pada akhirnya akan memetik buahnya. Menanam paditakan tumbuh dan berbuah rumput. Kalau demikian halnya, mengapa di saat Tuhan masih memberi kesempatan hidup, tidak melakukan perbuatan baik? Yang ikhlas tanpa mengharapkan pamrih untuk keuntungan pribadi? Banyak jalan yang dapat ditempuh tiap manusia. Dan semua orang bisa, apabila benar-benar mau menyadari dan mau melakukannya. Yah, biarlah Subinem sekarang memetik buah tanamannya sendiri. Biarlah Subinem menerima hukuman Tuhan yang berlaku atas dirinya. Mari kita ikuti kemana kepergian sindu menyelamatkan titik sari mingsih. Ternyata bahwa gerakan sindu cepat bukan main, seakan bisa terbang. Semua itu bukan lain adalah hasil yang diperoleh dari ketekunannya melatih diri dalam Gua Rengel. Gua tempat Supo Drio atau Empu Supo bertapa, di jaman Majapahit. Seperti diceritakan dalam kisah si Pedang Buntung, secara tak sengaja sindu masuk ke dalam gua ini. Dalam waktu yang hanya kurang lebih satu tahun, sindu telah berhasil menguasai semua ilmu warisan Empu Supo. Dan sindu sekanang telah menjadi seorang manusia yang sulit diukur lagi kesaktiannya. Begitu keluar dari Gua Rengel ini, teringatlah sindu akan murid tunggalnya yang amat disayang, titik saniningsih. Untuk itu ia mengesampingkan tugas untuk menyerahkan keris sengkelat kepada raja yang berhak menerima, dan lebih penting untuk segera mencari jejak titik sariningsih. Ia berkelana dan menjelajah desa hutan dan perbukitan. Namun telah berbulan-bulan lamanya berusaha, belum juga ia berhasil bertemu dengan murid yang terkasih itu. Akan tetapi sindu tidak mengenal putus asa. Ia terus berkelana, dengan harapan pada suatu waktu akan dapat bertemu dengan muridnya itu. Tetapi berkat menekuni kitab warisan Empu Supo itu, sekarang pandangan dan sikap hidup sindu sudah menjadi lain. Pikiran dan hatinya sekarang telah tenang, seperti tenangnya telaga yang airnya amat dalam. Ia telah dapat menerima hidupnya ini secara wajar apa adanya. Ia telah terbebas dari rasa benci, iri hati dan kekerasan. Dalam sanubarinya sekarang yang ada tinggalah kasih yang tulus. Pada suatu hari, bertemulah ia dengan seorang pemburu yang berhasil membunuh seekor harimau tutul yang cukup besar. Akan tetapi pemburu itu menjadi kesulitan dan mengeluh, karena tak kuat membawa hasil buruannya itu seorang diri. Melihat kesulitan pemburu itu, tiba-tiba saja timbulah keinginannya untuk memanfaatkan kulit harimau tersebut. Ia kemudian berunding dengan pemburu tersebut, ingin membeli harimau itu. Ia tidak menghendaki dagingnya, dan ia hanya membutuhkan kepala dan kulit yang utuh. Pemburu itu gembira sekali. Dia tak menghendaki uang pembelian dari sindu. Dia sedia menyerahkan apa yang diminta serendu, asal saja sedia membantu menggotong harimau itu pulang ke rumah. Sindu pun tidak menolak, dan sindu berhasil memiliki kulit harimau berikut kepalanya itu. Oleh sindu, kepala harimau tutul itu segera diramu dengan obat, sehingga kepala harimau tersebut tidak membusuk. Dan itulah sebabnya, sindu muncul dan bertemu dengan titik sariningyeh, berlindung di dalam, kulit harimau. Hingga pada mulanya titik sarining sih tidak mengenal dirinya. Sekarang titik sarining sih dilarikan secepat terbang oleh sindu. Beberapa lama kemudian, tibalah pada sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Titik sarining sih dibaringkan di atas balai-balai beralas rumput kering. Sedang sindu segera sibuk untuk menyadarkan titik sarining sih. Ketika titik sarining sih membuka matanya pertama kali, menjadi kaget mendapatkan dirinya berada dalam sebuah gubuk. Hari sudah hampir senja, sehingga dalam gubuk yang sempit itu agak gelap. Ia meloncat dari pembaringan. Akan tetapi ia segera terhuyung, karena kepalanya terasa agak pening. Ia duduk pada tepi balai-balai itu, sambil mengingat-ingat apa yang telah terjadi atas dirinya. Ahaha, aku tadi berhadapan dengan Subinem. Dia melemparkan benda dan meledak. Asap hitam mengepul, dan membuat kepalaku pening. Ahaha, kiranya aku tak sadarkan diri, desis gadis ini. Tetapi mengapa aku sekarang berada dalam gubuk ini namun sesaat kemudian bibir titik sarining sih tersenyum. Ia segera ingat akan semuanya, bahwa di saat ia berhadapan dengan perempuan iblis itu, diam-diam kakek sindu melindungi dan membantunya. Kalau sekarang dirinya tiba-tiba berada dalam gubuk ini kiranya semua itu hasil perbuatan gurunya sendiri. Teringat akan gurunya, titik sarining sih bangkit lalu melangkah menuju pintu gubuk. Ia menjenguk keluar. Di luar gubuk pun sudah agak gelap, sinar matahari tak kuasa menembus rimbun daun hutan. Ia tidak melihat gurunya maupun orang lain. Di atas dahan pohon, burung berkicau riu mendekati sarang masing-masing. Agaknya burung-burung itu gembira dapat pulang kembali ke sorangnya. Maka pengalamannya sehari mencari makan tadi, dituturkan kepada anak-anaknya yang belum dapat meninggalkan sarang. Anak burung itu gembira, justru perut sudah lapar. Lalu saling berebut untuk bisa memperoleh makanan dari mulut si jantan dan si betina. Guru. Kakek sindu. Dimanakah engkau teriak titik sari ningsih, dalam usahanya memanggil gurunya. Ia menunggu cukup lama, akan tetapi tidak terdengar jawaban yang ia harapkan. Ia menghela nafas pendek. Ia sadar akan perubahan gurunya yang aneh. Gurunya yang bersembunyi di dalam kulit harimau itu, saat sekarang belum sedia bertemu muka dengan dirinya. Ia tak dapat memaksa dan harus menerima apa saja perlakuan gurunya itu. Akan tetapi sekalipun begitu, hati gadis ini dipenuhi pertanyaan, apa saja kah maksud gurunya berbuat seaneh itu? Tiba-tiba terdengarlah suara berkeruyuk dalam perutnya. Suara berkeruyuk itu merupakan tanda perutnya lapar. Barulah ia teringat, perutnya baru diisi tadi pagi ketika tiba-tiba di bawah pohon telah terdapat bungkusan besar berisi nasi dan lautnya. Ia merasa masih menyimpan sisa makanan itu dalam buntalan pakaiannya. Maka buntalan pakaian tersebut segera ia buka, lalu mulutnya tersenyum ketika mendapatkan nasi itu masih baik. Sambil duduk di atas balai-balai dalam gubuk kecil ini, titik sarining sih memulai makan. Sambal yang pedas itu membuat ia dapat makan lebih nikmat. Nasi itu semua habis masuk perut. Dan setelah didorong oleh air minum, rasa tubuhnya segar dan hilanglah rasa lelah maupun penatnya. Berbareng dengan masuknya matahari ke peraduannya, hutan ini menjadi amat gelap. Namun ia terpaksa membiarkan ruangan gubuk yang kecil ini menjadi gelap. Sebab ia tidak memiliki alat untuk membuat penerangan. Maka kemudian gadis ini merebahkan diri di atas balai-balai dalam keadaan gelap. Titik sarining sih tidak tahu sudah berapa lama ia merebahkan diri berusaha tidur. Namun ketika ia sudah mulai akan tertidur, tiba-tiba telinganya yang peka itu mendengar suara langkah orang. Ia kaget dan bangkit, memperhatikan suara itu. Telinganya yang sudah amat terlatih segera bisa tahu ada dua orang mendekati gubuk. Kemudian terdengarlah suara orang, ahaha, kakang, aku sudah amat letih sekali. Hutan ini gelap, kemana kita bisa mencari tempat mengasohem. Jangan engkau merengek terus, istriku, aku menjadi sedih jadinya. Huh, siapa yang merengek? Engkau sendiri yang berjanji akan membawa aku pulang. Tetapi mengapa selalu berkelana dalam hutan dan bukit macam ini titik? Rumahku amat jauh, dan kita baru bertemu sepekan lamanya. Tentu saja perjalanan kita ini memerlukan waktu berminggu-minggu. Istriku, titik Sarining sih kaget mendengar pembicaraan orang itu. Dua orang itu laki-laki dan perempuan. Dan dari pembicaraan mereka itu pula, dua orang ini termasuk pengantin baru. Sebab yang laki-laki tadi menyebutkan, baru bertemu sepekan lamanya. Kalau sekarang pengantin baru itu menuju ke gubuk di mana ia tidur, mereka akan segera menempati gubuk ini untuk mengasoh. Timbulah rasa kasihan kepada pengantin baru tersebut, dan terpikir oleh gadis ini untuk mengalah. Bagi dirinya yang telah biasa tidur di udara terbuka maupun di atas dahan, tidaklah mengapa. Akan tetapi pengantin baru itu, kasihan apabila gubuk ini harus ia pertahankan. Berpikir demikian titik Sarining sih cepat bangkit, kemudian dengan gerakannya yang amat cepat telah keluar dari gubuk itu. Sejenak ia menyembunyikan diri di balik batang pohon. Timbul keinginan tahunya, seperti apakah pengantin baru yang sedang berusaha mencari tempat meneduh di dalam hutan ini? Langkah kaki dua orang itu, makin lama semakin terdengar jelas. Namun gadis ini mengerutkan alisnya ketika menangkap langkah orang itu. Sebab yang seorang langkahnya agak berat sedang yang seorang amat ringan sekali, membuktikan seorang sakti mandraguna. Ia belum tahu, yang manakah orang yang melangkah ringan itu, laki-laki atau yang perempuan. Tak lama kemudian munculah orang yang ia tunggu itu, tak jauh dari gubuk. Lalu terdengarlah suara laki-laki, waduh istriku, akhirnya kita mendapatkan tempat berteduh. Tuh lihat, ada sebuah gubuk kecil. Gubuk itu tentu milik seorang pemburu. Hem, mari kita cepat ke sana dan mengasoh, tapi, bagaimanakah kalau gubuk yang kecil itu dihuni pemiliknya sendiri? Tentunya dia lebih memberatkan dirinya sendiri, dibanding orang lain. Dan, huh, mengapa engkau repot? Kalau pemburu itu bandel dan tidak mau menyerahkan untuk kita pakai istirahat, akan aku rebut dengan kekerasan. Orang yang pelit dan tidak mau menolong orang dalam kesulitan, harus dihajar adat, mendengar itu titik sarining sih kaget dan tidak senang. Dari caranya bicara, titik sarining sih segera dapat menduga, tentu si laki-laki itu bukanlah orang baik-baik. Sebab orang baik dan memiliki kemanusiaan, tidak akan tega berbuat sekehendak hati guna memenuhi kebutuhan sendiri. Kalau toh si pemilik gubuk tidak bersedia memberikan pinjam gubuknya, mereka harus mencari yang lain dan tidak asal menpaksa. Terdengar kata yang perempuan, nadanya menyambut ucapan yang laki-laki, bagus, hehehe, memang orang yang pelit sepantasnya pula engkau hajar. Lebih-lebih gubuk seperti itu, apa sih bagusnya sehingga tidak mau meminjamkan barang semalam hehehe, engkau selalu menyenangkan hatiku saja, istriku. Engkau cantik sekali, begitu menutup kata-katanya yang terakhir, tiba-tiba lengan laki-laki itu sudah melingkar ke leher. Lalu mengecup bibir perempuan itu hingga menimbulkan suara. Ihaha kau nakal kakang hai-hik, perempuan itu seperti kaget dan mencela, namun ditutup oleh ketawanya yang cekikikan. Apakah engkau tak kuat menunggu setelah kita memperoleh tempat berteduh salahmu sendiri, mengapa engkau cantik dan semuda ini, lalu sekali lagi, laki-laki itu mengecup bibir perempuan itu. Titik sarining sih menahan napas dan memalingkan mukanya saking malu menyaksikan tingkah mereka seperti itu. Diam-diam gadis ini mencaci maki, mengapa dua orang itu tidak kenal malu, berciuman di depan matanya. Untung titik sarining sih segera ingat, bahwa hutan ini gelap sekali dan dirinya sekarang ini berlindung di belakang pohon. Tentunya dua orang laki-laki dan perempuan itu sama sekali tidak menyadari, bahwa apa yang mereka lakukan diketahui orang. Setelah dua orang itu jaraknya tidak jauh lagi, titik sarining sih segera tahu, bahwa yang memiliki langkah ringan itu adalah yang laki-laki. Sekalipun hutan itu gelap sekali, pandang matah, titik sarining sih dapat memperkirakan usia pasangan pengantin itu. Ternyata si laki-laki berusia kira-kira 55 tahun, karena rambutnya sudah putih, demikian pula kumisnya yang tidak terpelihara. Namun sekalipun telah tua, laki-laki itu tubuhnya masih tampak kuat, di samping ukuran tubuhnya tinggi kurus. Wanita itu tingginya hanya sebatas pundak, tetapi wanita itu jelas masih begitu muda. Kira-kira usianya belum 30 tahun, wajahnya cukup lumayan, dan bentuk tubuhnya masih nampak padat berisi. Ketika pengantin itu telah tiba di depan pintu gubuk yang terbuka, titik sarining sih makin dapat melihat lebih jelas lagi. Merupakan pasangan yang tidak seimbang. Seakan seorang ayah dan anak gadisnya. Diam-diam gadis yang masih hijau ini merasa heran. Mengapa di dunia ini sering terjadi sesuatu yang aneh? Mengapa seringkali terjadi, seorang wanita muda lebih suka menjadi istri seorang kakek, dan sebaliknya sering pula terjadi, seorang laki-laki muda lebih suka kawin dengan seorang wanita yang sepantasnya menjadi ibunya? Apakah pasangan yang demikian bisa dikatakan harmonis dan di dalam jiwa masing-masing terdapat kasih sayang yang murni? Titik sarining sih yang masih muda dan hijau, tentu saja tidak tahu mengapa bisa terjadi begitu. Namun menurut perasaannya, perasaan seorang yang belum luas pengalaman hidupnya, sulit dipercaya bahwa kasih sayangnya itu murni. Tentu ada sesuatu persoalan yang menyebabkan pasangan itu bisa terjadi. Mungkin si wanita membutuhkan perlindungan. Baik perlindungan jiwa maupun terpikat oleh harta benda dan jabatan yang tinggi. Perlindungan jiwa karena merasa terancam keselamatannya, dan ingin memperoleh kesenangan dari kekayaan dan jabatan yang tinggi. Dengan demikian, cinta itu tidak murni, akan tetapi terpengaruh oleh pamri lain. Hai, siapa di dalam teriak laki-laki itu dari luar pintu? Setelah menunggulah mati ada jawaban, yang perempuan berkata, gubuk ini tentu kosong, kakang. Dengan demikian kakang tidak perlu menggunakan kekerasan mengusir penghuninya. Hem, biarlah aku periksa lebih dulu kata yang laki-laki. Kemudian terdengar suara krak-krak-krak, dan menyalalah api penerangan dari biji-bijian yang ditusuk dengan kayu sebesar lidi. Sekalipun tidak begitu besar nyala api dari biji-bijian itu, namun dapat dijadikan penerangan dalam gubuk. Setelah benar dalam gubuk itu kosong, ia keluar dan memberitahukan kepada yang perempuan, benar, di dalam kosong. Mari kita cepat masuk dan mengasoh, oleh penerangan dari biji-bijian yang menyala itu, titik sarining sih dapat melihat lebih jelas lagi. Ternyata dugaannya benar. Laki-laki itu telah tua, sedang si perempuan masih amat muda. Wajahnya cukup lumayan, akan tetapi pucat dan sinar matanya suram, agaknya dirundung malang. Si perempuan tidak segera masuk ke dalam akan tetapi berkata, Tetapi engkau harus benar-benar memegang janjimu, janji apa ah, engkau sudah lupakan janji dan kesanggupanmu memperhatikan nasibku. Hehehe, oh itu. Engkau tidak perlu khawatir, istriku. Jangan lagi hanya seorang sungsang. Walaupun sepuluh sungsang, aku tidak takut. Hem, begitu berjumpa, dia akan segera kubunuh mampus. Bocah itu takkan dapat berbuat apa-apa terhadap engkau, selama engkau di sampingku. Engkau sudah pernah kenal dengan dia tanya si perempuan. Laki-laki itu mengangguk. Ya, aku tahu, dia murid Patrajaya yang sudah mampus sampiyuh dengan adik seperguruannya sendiri, yang bernama Gupala. Hahaha, dapat berbuat apakah bocah yang bernama sungsang itu kalau berhadapan dengan Wiro Sukro tanpa membantah lagi, perempuan itu menurut saja ketika dibimbing masuk ke dalam gubuk. Api penerangan segera padam, disusul suara si perempuan yang menjerit kecil, tetapi segera disusul oleh suara cekikikan, dan terdengar begitu manja. Tak enak hati titik sarining sih terlalu lama bersembunyi di tempat itu. Maka dengan langkah yang hati-hati, gadis ini segera meninggalkan gubuk tersebut. Setelah diperkirakan cukup jauh, gadis ini melesat ke dahan pohon memanjat agak tinggi, dan tidak lama kemudian merebahkan diri di atas dahan. Akan tetapi walaupun jarak dengan gubuk begitu jauh, benak gadis ini masih terpengaruh oleh nama sungsang yang diucapkan oleh Wiro Sukro tadi. Apa yang terjadi dengan sungsang, pemuda jahat itu? Dan apapunlah hubungan perempuan tersebut dengan sungsang? Akan tetapi mengingat bahwa sungsang begitu jahat, ia segera menduga, mungkin sekali perempuan itu salah seorang korban kebiadaban sungsang. Ia yang menjadi amat benci kepada sungsang, sedia menjadi istri seorang laki-laki yang pantasnya menjadi ayahnya, asal saja laki-laki itu dapat membalaskan sakit hatinya, membunuh sungsang. Dari pengalaman yang ia saksikan tadi, langkah Wiro Sukro sedemikian ringan, jelas memang bukan orang sembarangan. Agaknya laki-laki itu tidak hanya membuat dan memujuk perempuan itu. Kiranya tidak akan kalah apabila berkelahi dengan sungsang. Hem, kalau saja aku tahu sungsang demikian jahatnya, tentu tidak segampang itu aku melepaskannya desis.sari Ningsih sambil tiduran di atas dahan. Dugaan.sari Ningsih memang tidak salah. Wiro Sukro ini memang merupakan seorang sakti. Dia seorang sakti berasal dari desa Karang Pandan, yang letaknya di kaki Gunung Lawu. Dalam pengembaraannya ia berkenalan dengan seorang wanita bernama Wigati Adik seperguruan Wiro Dipo, ketua perguruan Semeru. Antara Wiro Sukro dengan Wigati, akhirnya saling cinta dan kawin. Dalam waktu belasan tahun lamanya, Wiro Sukro dan Wigati namanya amat terkenal di sekitar Semeru. Tidak terhitung jumlahnya, lawan yang roboh di tangan suami istri ini. Akan tetapi sudah satu setengah tahun lamanya, Wiro Sukro menjadi seorang duda. Istrinya telah meninggal sebagai akibat membunuh diri di dalam tawanan Pangeran Pekik, Adipati Surabaya. Wigati membunuh diri bersama-sama dengan Wong Sodipo dan istrinya yang bernama Kamilah. Semula Wiro Sukro pun dibujuk oleh istrinya supaya membunuh diri. Akan tetapi Wiro Sukro menolak. Apakah sebabnya ketua perguruan Semeru yang bernama Wong Sodipo itu, istrinya dan Wigati nekat membunuh diri dalam tawanan di Surabaya? Dan apapula sebabnya mereka ditawan? Semua itu adalah gara-gara kesalahan ketua perguruan Semeru itu sendiri. Wong Sodipo bersama istri, Wigati bersama Wiro Sukro dan beberapa tokoh yang lain, termasuk Rara Inten bekas ketua perguruan Tuban, menyelenggarakan persekutuan untuk menghadang rombongan boyong Ratuhan dan Sari dan Pangeran Pekik dari Mataram. Rombongan boyong bagi pengantin agung itu, lewat laut. Maka oleh persekutuan tersebut dihadang dan maksudnya akan dihancurkan. Adapun sebabnya persekutuan itu berusaha menghancurkan perahu pengantin yang sedang boyong ke Surabaya bukan lain. Karena mereka tidak setuju dengan terjalinnya perkawinan antara Pangeran Pekik Adipati Surabaya dengan adik Raja Mataram yang bernama Ratuan Dan Sari, alasan tidak setuju itu, karena dengan terjalinnya hubungan keluarga antara Surabaya dengan Kerajaan Mataram, berarti perlawanan para pejuang yang menentang Mataram patah. Seperti diketahui, bahwa sejak Kerajaan Mataram lahir dan yang menjadi Raja adalah Panembahan Senopati, Pulau Jawa wilayah Timur tidak mau tunduk kepada Mataram. Para penguasa, dan tokoh-tokoh sakti di wilayah Timur ini, sependapat dengan pendapat dan penilaian Sunan Giri, keturunan Sunan Giri Raden Paku, pimpinan tertinggi para wali, yang masih mempunyai kekuasaan mengesahkan Raja-Raja di Jawa, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku semenjak Kerajaan Demak berdiri. Selama wilayah Timur mengangkat senjata melawan Mataram ini, Adipati Surabaya memperoleh kepercayaan sebagai pemimpin wilayah Timur. Itulah sebabnya, maka pada tahun 1615 dengan kekuatan besar, menyerbu ke Mataram. Sayang sekali bahwa pasukan wilayah Timur ini kekurangan persediaan ransu makanan. Maka belum juga pasukan itu sampai di ibu kota Mataram, telah terpukul dan dikalahkan oleh pasukan Mataram. Malah Bupati Japan gugur dalam perang itu. Berpegangan kepada pendapat bahwa Kerajaan Mataram tidak syah, maka mereka secara gigih terus melawan Mataram. Mereka menghadang rombongan pengantin yang menggunakan perahu itu, di lautan sebelah utara Tuban. Sayang sekali bahwa rencana mereka itu sudah bocor sebelumnya hingga Mataram dan Surabaya sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Akibatnya penghadangan itu gagal setelah terjadi pertempuran di laut yang menimbulkan banyak korban. Tokoh-tokoh lain seperti Rara Inten, Jaluraga dan beberapa orang lagi, masih dapat menyelamatkan diri. Akan tetapi Wong Sodipo, Kamilah, istri Wong Sodipo, Wiro Gati dan Wiro Sukro tertangkap hidup-hidup, lalu ditawan di Surabaya. Wong Sodipo telah menjadi seorang cacat, kehilangan kaki kiri. Sedang Kamilah menjadi orang cacat pula, karena lengan kanannya telah buntung. Hal ini membuat suami istri pemimpin perguruan Semeru itu penasaran di samping amat malu. Lebih-lebih Wong Sodipo adalah seorang yang wataknya tinggi hati. Dengan hilangnya sebelah kaki menjadi cacat buntung ini, ia merasa bahwa dirinya terhina dan tidak berharga lagi. Lebih lagi, ia juga merasa malu sekali kalau harus diperiksa tentang persekutuan yang melakukan penghadangan itu. Daripada kemudian hari harus hidup sebagai orang buntung dan tidak berharga lagi, Maka ia mengajak istrinya dan adik seperguruannya yang bernama Wigati itu, untuk membunuh diri saja. Menurut pendapatnya, mati membunuh diri lebih berharga daripada hidup menjadi buah tertawaan orang, karena gagal cita-citanya. Baik istrinya maupun Wigati setuju dengan keputusan Wong Sodipo ini. Akan tetapi ketika Wigati berusaha membujuk suaminya yang bernama Wiro Sukrat, usahanya gagal. Wiro Sukro justru mempunyai pendapat dan pandangan yang lain. Membunuh diri dalam tawanan baginya malah terhina dan tidak mempunyai harga. Sebab dengan demikian, berarti takut akan akibat perbuatan yang telah dilakukan. Maka apapun jadinya, ia memilih terus hidup. Siapa tahu kelak kemudian hari setelah dirinya dibebaskan, akan dapat menyusun kekuatan dan meneruskan perjuangannya melawan Mataram. Jadilah Wong Sodipo, Kamilah dan Wigati membunuh diri. Akan tetapi Wiro Sukro tetap pada pendiriannya, tidak mau mati membunuh diri. Terjadinya peristiwa pembunuhan diri yang dilakukan oleh tiga orang tersebut, menggemparkan Surabaya. Pangeran Pekik dan Ratuhan dan Sari turun tangan sendiri, untuk menangani soal tersebut. Jenazah tiga orang tokoh perguruan Semeru itu kemudian dirawat sebagaimana mestinya, malah diadakan penghormatan yang cukup pantas pula, kemudian dikirim oleh pasukan Surabaya yang dipimpin oleh Madubala, ke rumah perguruan Semeru. Dengan terjadinya peristiwa itu pula, maka pangeran Pekik yang memang mempunyai hati emas, Budiman, itu, kemudian membebaskan Wiro Sukro. Meninggalnya istri terkasih yang bernama Wigati itu, sesungguhnya merupakan pukulan batin yang hebat bagi Wiro Sukro. Telah puluhan tahun lamanya, ia hidup dengan rukun dan saling mengerti. Telah berkali-kali mereka berdua berhadapan debgan bahaya maut, namun berkat kerjasama mereka, selalu dapat diatasi. Sekarang istri terkasih itu telah pergi, dan sungguh sayang pula bahwa selama itu belum juga memperoleh keturunan seorang pun. Setelah dibebaskan dari tawanan dan meninggalkan Surabaya, terpikirlah oleh Wiro Sukro untuk pulang ke tempat asal dan tumpah darahnya, ialah desa Karang Pandan. Sekarang dirinya sudah berumur lebih 50 tahun, ia sudah merasa tua dan merasa bosan pula untuk berkelana terus dan banyak kali berkelahi. Timbulah niatnya untuk kembali ke rumah, kemudian hidup sebagai petani sambil membantu dan melindungi penduduk desa dari ancaman bahaya perbuatan orang jahat. Akan tetapi ketika teringat bahwa dirinya sekarang sudah tua, istrinya sudah meninggal dan tidak mempunyai anak seorang pun, hatinya kembali masgul. Kalau saja dirinya mempunyai keturunan, hidupnya akan masih merasa terhibur. Ia akan hidup sebagai petani sambil mendidik anak itu agar menjadi seorang ksatria gagah perkasa, yang berguna bagi masyarakat. Kawin lagi. Adakah perempuan muda yang sedia menjadi istrinya, justru dirinya sekarang hampir menjadi kakek-kakek? Kalau harus kawin lagi dengan perempuan yang sudah berumur, bagi dirinya tak ada artinya lagi. Mungkinkah perempuan yang sudah berumur, sanggup memberi keturunan? Daulu antara dirinya dengan Wigati, merupakan seorang jejaka dan seorang gadis. Namun puluhan tahun lamanya mereka menjadi suami istri, anak yang diharapkan itu tidak pernah kunjung lahir. Dahulu memang tidak begitu terasa ketika Wigati masih hidup. Akan tetapi sekarang, oleh kemasgulannya ini, kemudian Wiro Sukro membanting pantatnya di atas rumputan di bawah pohon rindang dalam sebuah hutan. Ia menundukkan kepalanya seakan sedang tafakur, dan dalam hati mohon tetunjuk Tuhan. Dalam keadaan seperti sedang bersama di ini, alat pendengarannya menjadi amat peka. Menjadi lebih tajam dibanding dengan keadaannya yang biasa. Tiba-tiba Wiro Sukro kaget dan mengangkat kepalanya. Saim sayut dia mendengar suara orang menangis. Dan suara itu, agaknya suara tangis perempuan. Ia menjadi heran dan curiga. Hutan pada perbukitan kendeng ini amat sepi, mungkinkah seorang perempuan biasa berani masuk ke hutan yang penuh bahaya? Tetapi kalau bukan seorang perempuan biasa, mengapa di tengah hutan belantara seperti ini menangis seperti itu? Adakah sebab-sebabnya yang membuat perempuan itu merasa menderita? Entah mengapa sebabnya, setelah ia menyaksikan dergan metu kepala sendiri, istrinya membunuh diri dengan membenturkan kepalanya ke dinding penjara, jantungnya seperti diremas-remas setiap mendengar suara perempuan menangis. Ia cepat meloncat bangkit, lalu dengan gerakan yang cepat dan ringan menuju ke asal suara tangis yang ia dengar. Tak lama kemudian tibalah ia ke tempat tujuannya. Ia melihat seorang perempuan yang duduk di tepi jurang sambil menangis sedih. Perempuan itu belum berusia tua. Kemungkinan besar masih 30 tahun kurang. Masih tampak padat berisi dan bentuk tubuhnya mirip sekali dengan istrinya yang sudah mati, Wigati. Menyaksikan seorang perempuan yang menangis dan seorang diri pula di dalam hutan belantara ini, mendadak saja jantungnya berdegup keras. Entah apa saja sebabnya, timbul harapan dalam hatinya betapa bahagia hatinya apabila bisa memperoleh perempuan ini sebagai pengganti istrinya yang sudah meninggal. Rambut perempuan itu nampak kusut di samping morat made tertiup oleh angin pegunungan. Pakaian perempuan itu sudah tidak utuh lagi, cabik di sana sini di samping kotor. Tubuhnya agak menjadi kurus, matanya cekung, agaknya sudah agak lama perempuan ini hidup menderita. Dengan gerakan yang amat hati-hati, Wiro Sukro mendekati, ia ingin dapat melihat lebih dekat lagi dan melihat gelagatnya. Siapa tahu kalau perempuan ini akan berbuat nekat melempar diri ke jurang membunuh diri. Kalau dirinya sekarang jaraknya dekat, setiap saat ia akan dapat mencegah perbuatan nekat itu. Perempuan itu seperti tidak sadar didekati seseorang yang belum ia kenal. Ia tenggelam dalam tangis dan kesedihannya. Siapakah perempuan yang masih muda ini? Sesungguhnya dia memang bukan perempuan sembarangan. Dia seorang murid wanita perguruan tuban. Ilmu yang dimiliki telah cukup tinggi, sekalipun belum bisa disebut wanita sakti. Namun kalau hanya melawan dengan penjahat biasa saja, ia akan dapat melindungi keselamatannya. Perempuan ini bernama Ratmi. Mengapa sebabnya sebagai murid tuban ia sekarang di dalam hutan yang jauh dengan tuban? Dan mengapa pula sekarang menangis sedih seperti ini dan nampaknya telah siap untuk membunuh diri? Lebih kurang satu setengah tahun yang lalu, ada dua orang murid perempuan perguruan tuban yang hilang diculuk oleh seorang pemuda jahat, bernama Sung Sang. Yang seorang bernama Sukarni, sedang yang seorang adalah perempuan ini. Penculikan itu secara tidak sengaja diketahui oleh Sindu. Murid tuban yang bernama Sukarni dapat ditolong dan diselamatkan oleh Sindu. Akan tetapi karena waktu itu gadis Ratmi telah roboh oleh rayuan Sung Sang, sehingga Ratmi yang tergila-gila kepada Sung Sang, memilih mengikuti Sung Sang. Kemudian Ratmi dan Sung Sang hidup sebagai suami istri tidak syah, bertempat tinggal dalam sebuah goa yang terletak di lareng gunung Kelut. Di tempat ini, Sung Sang menekuni ilmu peninggalan gurunya, setelah merasa dirinya masih terpaut jauh apabila dibandingkan dengan tokoh-tokoh sakti yang lain. Dia bersikeras untuk dapat melampaui tingkat yang lain. Dia ingin menjadi seorang sakti tanpa tanmek. Selama Sung Sang menggembeleng diri ini, Ratmi yang bertindak sebagai istrinya, melayani kebutuhan Sung Sang. Perempuan ini sudah merasa bahagia hidupnya di samping Sung Sang sekalipun selama itu tak pernah suaminya itu mau memberi petunjuk ilmu kesaktian. Ratmi bertekad untuk menjadi istri yang setia dan sudah merasa cukup apabila Sung Sang masih tetap mencintai dirinya, bersambung jelit ketiga. Terima kasih.